Perang Rusia dengan Ukraina belum menunjukkan tanda akan berakhir. Terkait belum ada tanda-tanda, perang berakhir Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengungkapkan bahwa Amerika Serikat ternyata telah memberi syarat negosiasi ke Presiden Vladimir Putin. Adapun tujuannya adalah agar perang berakhir, Antonov mengungkapkan pemberian persyaratan tersebut dilakukan secara rahasia. Negosiasi itu dilakukan agar Rusia menghentikan penyerangan ke Ukraina. Hal itu diungkapkan Antonov saat berbicara di stasiun televisi pemerintah Rusia. Amerika telah mendorong kami untuk melakukan negosiasi tetapi dengan beberapa kondisi ujar Antonov dilansir dari media Inggris Daily Mail. Ia pun menegaskan akan mengungkapkan tiga persyaratan yang diminta oleh Amerika Serikat. Pertama, untuk menghentikan aksi militer sebagai bagian dari operasi militer khusus, tuturnya. Kedua, memindahkan tentara kami kembali ke tempatnya sebelum penyerangan 24 Februari dilakukan. Ketiga, untuk bertobat atas apa yang kami lakukan, tambah Antonov. Namun, Antonov menegaskan bahwa pihaknya dengan tegas tak akan begitu saja meluluskan persyaratan Amerika Serikat. Kami sangat yakin dan akan lebih sulit untuk bekerja tanpa kepastian ini bahwa semua tugas yang ditetapkan panglima tertinggi akan selesai sepenuhnya. Kami tak akan menyerah dan tak akan mundur lanjut, Antonov. Namun, dengan mengatakan setidaknya diplomat Rusia yang bekerja di sini menjadi sinyal adanya pihak lain di pemerintah Rusia tidak yakin dengan pesan tak menyerah. Antonov sendiri kemudian memperingatkan bahwa usaha berat-barat mempersenjatai Ukraina akan memicu perang nuklir.